Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14 Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias Dan ia menampakkan diri sebagai berikut Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathaniel dari Kana yang di Galilea Anak-anak Jebedeus dan dua orang muridnya yang lain Kata Simon Petrus kepada mereka Aku pergi menangkap ikan Kata mereka kepadanya Kami pergi juga dengan engkau Mereka berangkat lalu naik ke perahu Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa Ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepada mereka Hai anak-anak Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka Tidak ada Maka kata Yesus kepada mereka Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu Maka akan kamu peroleh Lalu mereka menebarkannya Dan mereka tidak dapat menariknya lagi Karena banyaknya ikan Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus Itu Tuhan Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan Maka ia mengenakan pakaiannya Sebab ia tidak berpakaian Lalu terjun ke dalam danau Murid-murid yang lain datang dengan perahu Karena mereka tidak jauh dari darat Hanya kira-kira 200 hasta saja Dan mereka menghala jala yang penuh ikan itu Ketika mereka tiba di darat Mereka melihat api arang Dan di atasnya ikan dan roti Kata Yesus kepada mereka Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu Simon Petrus naik ke perahu Lalu menghala jala itu ke darat Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya Dan sungguh pun sebanyak itu Jala itu tidak koyak Kata Yesus kepada mereka Marilah dan sarapanlah Tidak ada di antara murid-murid itu Yang berani bertanya kepadanya Siapakah engkau Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan Yesus maju ke depan Mengambil roti Dan memberikannya kepada mereka Demikian juga ikan itu Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Sesudah ia bangkit dari antara orang mati Berbahagiala orang yang mendengarkan Sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan Kebenaran dan hidup kami Saudara dan saudari terkasih Dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens Dalam saluran Warta Kabar Sukacita Semoga Anda semua tetap Dalam keadaan sehat Dan selalu berbahagia Saudara dan saudari yang terkasih Injil kita pada hari ini Diambil dari Injil Yohanes Bab 21 ayat 1 sampai 14 Adegan pembukaan Injil ini Terjadi di Laut Tiberias Simon Petrus dan beberapa murid lainnya Sedang berjalan di sepanjang pantai lalu Setelah beberapa saat Setelah beberapa saat Simon memutuskan untuk pergi memancing atau menjala ikan Dia lelah tidak melakukan apa-apa Apakah dia juga berharap bahwa Yesus akan muncul sekali lagi Dan dia lelah menunggu Mungkin menjala ikan akan mengalihkan perhatiannya Akan lebih baik daripada hanya menunggu Saudara dan saudari Petrus menyampaikan kepada para murid lainnya Apa yang telah dia putuskan Dan beberapa dari mereka memilih untuk menemani Mereka keluar dengan perahu Dan memancing selama beberapa jam Tetapi mereka sama sekali tidak dapat menanggap apa-apa Betapa frustasinya mereka Saudara dan saudari saya bertanya-tanya Apa yang dipicarakan para murid Saat mereka bersama di dalam perahu Apakah mereka berbicara tentang Yesus Atau apakah mereka hanya diam saja Apakah mereka merasa tersesat dan sendirian Atau apakah mereka marah atas peristiwa yang terjadi Peristiwa ini tidak hanya mengorbankan nyawa Yesus Tetapi nyawa mereka sendiri juga hancur Mereka telah memberikan segalanya kepada Yesus Dan sekarang Yesus telah pergi Sekarang apa yang harus mereka lakukan Saudara-saudari Kemudian saat wajar Yesus menampakkan diri kepada mereka Yesus berdiri di pantai Tidak jauh dari tempat para murid berada di perahu Para murid tidak mengenali Yesus Mereka melihat ada seorang pria berdiri di pantai Orang asing ini memanggil dan bertanya kepada para murid Apakah mereka telah menangkap ikan Mereka menjawab tidak Orang ini kemudian menyuruh mereka Menembarkan jala di sisi lain perahu mereka Apakah para murid benar-benar percaya Bahwa itu akan membuat perbedaan Bagaimanapun perahu mereka tidak besar Sangatlah tidak mungkin bahwa sekelompok ikan hanya akan berada di satu sisi perahu Namun mereka melakukan seperti yang dikatakan pria itu Mereka tercengang ketika dalam beberapa menit Jalan mereka dipenuhi ikan Banyak sekali ikan di jalan Sehingga mereka khawatir jalannya akan poyak Mereka juga tidak tahu Bagaimana mereka akan membawa semua ikan ini ke pantai Sudara dan sudari yang terkasih Pada saat itu Yohannes mengenali Yesus Dan dia menyampaikan kepada Petrus Itu Tuhan Dengan cepat Petrus melompat ke laut Murid-murid lainnya berhasil mencapai pantai secepat mungkin Sudara dan sudari Bayangkan betapa tidak sabar mereka saat sampai ke pantai Dan juga betapa senangnya mereka melihat Yesus Sekali lagi Mereka akan bersama teman Guru Dan Tuhan mereka Sudara-sudari Ketika mereka mencapai pantai Yesus menyalakan api Luangkanlah waktu sejenak Dan bayangkanlah bagaimana rasanya duduk di sekitar api umpun Atau meja Bersama Yesus Apa yang akan Anda bicarakan dengan Yesus Apakah ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan padanya Atau apakah Anda hanya bersuka cita karena berada di hadapan Yesus Sudara dan sudari yang dikasih Tuhan Kadang-kadang Yesus menampakkan diri kepada kita dalam situasi yang berbeda Tidak selalu jelas bahwa Yesuslah yang menyertai kita Namun kita mungkin merasa bahwa orang ini diutus kepada kita untuk satu tujuan Meskipun kita mungkin tidak tahu apa tujuan itu Yesus datang kepada kita setiap hari Yesus akan berbicara dengan kita Dan memberi makan kita dengan firman dan tubuhnya dalam ekaristi Dan melalui satu sama lain Hari ini semoga pikiran hati dan indera kita terjaga Tidak akan kedatangannya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Ya Tuhan yang kumunyakan Mengkayatinya di dalam hidup kita